Kita ke informasi lainnya, Pemirsa Kementerian Kesehatan menghentikan kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado dengan RSUP Prof. Kandau Manado, Program Studi Ilmu Penyakit Dalam. Ini terkait dugaan penghutan liar, pungli, dan perundungan yang dilakukan oleh senior kepada mahasiswa PPDS penyakit dalam di rumah sakit itu. Pemirsa belakang kok ini. Penghentian kerjasama ini dilakukan berdasarkan instruksi Menteri Kesehatan serta surat dari Kemenkes pada 2 Oktober 2024 yang berisi hasil klarifikasi terkait pengaduan perundungan di RSUP Prof. Kandau Manado. Dalam surat tersebut, Direktur RSUP Prof. Kandau diminta untuk menghentikan sementara Program Studi Ilmu Penyakit Dalam unsrat di rumah sakit tersebut. Berarti untuk sementara, Pak, kegiatan praktik ini untuk penyakit dalam dihentikan, Pak? Kegiatan pendidikan di rumah sakit Kandau. Itu diberhentikan sementara? Diberhentikan sementara. Oke. Kalau untuk hari ini, memang mahasiswa-mahasiswa yang mungkin menjalani pendidikan di situ sudah tidak masuk? Dari kemarin. Dari kemarin. Tanggal 8? Tanggal 8. Itu rencana sampai kapan, Pak? Rencana sampai batas waktu yang tidak ditentukan sampai semua selesai. Kami akan menunggu semua petunjuk dari pihak Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan, rumah sakit termasuk ya di Kementerian Kesehatan, kami selalu berkoordinasi dengan pihak Kementerian Pendidikan dan juga tentu dengan unsrat, Fakultas Kedokteran Unsrat. Keputusan ini diambil setelah adanya laporan terkait masih berlangsungnya aktivitas perundungan dan penghutam liar di program studi tersebut dan ditemukan beberapa pelanggaran serius. Sementara itu, Universitas Samratulangi Menado hingga kini belum memberikan keterangan secara resmi terkait pembekuan kerjasama itu. Dari Menado, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One mengabarkan. Terima kasih.